Ruangan kosong, dijadikan dapur tanpa dak beton atau badukan cor. Apa bisa? Apa kuat? Dapur yang dahulu dibuat begitu sederhana dan ala kadarnya, sekarang menjadi bagian rumah yang wajib dipercantik tampilannya. Mulai dari bahan, model, serta estetikanya, kitchen set saat ini begitu diperhatikan sebagai salah satu prestis bagi pemiliknya. Khusus dalam video ini, kami akan berikan komparasi antara dapur yang menggunakan meja beton dan dapur yang tidak menggunakan meja beton. Yang dimaksud komparasi adalah membandingkan dua elemen dalam hal ini adalah kitchen set dengan meja beton dan tanpa meja beton. Dengan maksud tidak mencari kelebihan atau kekurangannya, namun sebagai pertimbangan untuk memilih salah satu di antara keduanya. 1. Faktor biaya Kitchen set yang menggunakan meja beton tentunya memerlukan biaya yang sedikit lebih banyak karena pada saat pembuatan meja beton kita memerlukan bahan material seperti batu, pasir, besi, dan semen. Belum lagi material finishing seperti keramik, marmer, ataupun granit. Sedangkan kitchen set tanpa meja beton lebih hemat biaya karena kita tinggal membuat kitchen bawah dapur baik itu dari material aluminium, multiplex, dan lain-lain. Untuk atasnya, kita bisa memasang top table dari keramik, granit, atau marmer. 2. Waktu pengerjaan Kitchen set dengan meja beton, pembuatan meja betonnya biasanya berbarengan dengan pembuatan rumah. Dan hal ini otomatis waktunya sedikit lebih lama. Dan apabila rumah itu sudah jadi, ketika kita ingin membuat meja beton untuk ruangan dapur kita, tentu saja memiliki kerepotan tersendiri karena akan mengganggu aktivitas sehari-hari di dapur. Untuk kitchen set tanpa meja beton, kita tinggal menyediakan ruangan kosong yang nantinya diperuntukkan untuk ruangan dapur kita. Dan tentu saja hal ini lebih mempersingkat waktu dalam membuat atau membangun rumah. 3. Kekuatan Dari segi kekuatan, tentu saja kitchen set dengan meja beton tentunya mempunyai kekuatan yang lebih baik. Karena di dalam meja beton tersebut terdapat rangkaian susunan besi, batu, dan semen yang tersistem dalam betonisasi hingga menjadikannya kuat, kokoh, dan tahan lama. Namun, apakah kitchen set tanpa meja beton tidak kuat dan tahan lama? Hal ini tentu saja tergantung dari material yang kita pakai. Pilih material yang kuat dan tahan lama seperti material dari aluminium. Yang keempat, tampilan kitchen set yang menggunakan meja beton tampilannya lebih kaku karena terlihat lebih tebal, terutama di bagian samping dan muka depan. Biasanya tebalnya berkisar 10 cm. Tampilan kitchen set tanpa meja beton terlihat lebih minimalis dan elegan karena lebih slimmy. Lima, fleksibilitas. Yang dimaksud fleksibilitas di sini adalah ketika kita ingin merubah model atau bentuk kitchen set kita yang telah jadi. Bisa karena kita bosan atau ingin ganti suasana. Kitchen set dengan meja beton tentu saja memerlukan renovasi besar ketika ingin merubah bentuk atau model kitchen set kita karena harus membongkar meja betonnya. Hal ini tentu saja tidak fleksibel. Sedangkan untuk kitchen set tanpa meja beton sangat fleksibel. Kita tinggal melepas dan membawanya jika berpindah rumah dan atau merubahnya dengan renovasi kecil bila kita ingin ganti suasana atau ganti model. Itulah tadi komparasi perbandingan kitchen set menggunakan meja beton dan atau tanpa meja beton. Mana yang terbaik tentunya sesuai dengan selera kita sebagai pengguna. Dan pada kondisi tertentu wajib dipertimbangkan semisal rumah kita berada di area pegunungan yang jenderung mempunyai udara yang lembab. Tentu saja kitchen set dengan meja beton lebih baik. Dan Alhamdulillah berikutnya kami akan berikan review kitchen set pesanan Umi Asmadi di Bambi, Surabaya. Kitchen set ini unik karena dalam satu ruangan terdapat dua tipe kitchen set yaitu kitchen set menggunakan meja beton dan kitchen set tanpa meja beton. Yuk sebelum simak reviewnya, bantu like, share, and then subscribe serta komen. Pemuda itu semangat. Kitchen set Umi Asmadi menggunakan dua konsep dapur, yaitu dapur basah dan dapur kering. Di mana dapur basahnya menggunakan meja beton, sedangkan dapur keringnya tanpa meja beton. Untuk dapur basah dengan meja beton, pada bagian top table atas terdapat kompor untuk memasak, sink wastafel cuci untuk mencuci piring, sedangkan di bawah top table terdapat laci tarik LPG dan gantungan teflon. Untuk dapur keringnya berupa ruangan kosong atau tanpa meja beton, dibuatkan kabinet full aluminium ACP dengan top table granit batu alam. Fitur-fitur dapur kering adalah sebagai berikut. Pada kitchen set atas, kabinet berbentuk lurus dengan ruang pajangan hiasan di pojok kanan. Sebelahnya terdapat ruang rat miring stainless dengan pintu engsel hidrolit. Sedangkan untuk kitchen set bawah dapurnya berbentuk letter L dengan fitur tempat kulkas di pojok sebelah kiri, rak putar sudut dari stainless di sebelahnya, dan juga dua laci susun di mana laci paling atas terdapat tempat sendok. Laci di bawahnya adalah tempat perkakas, dan untuk tempat botol dan bumbu terdapat di pojok sebelah kanan. Untuk spesifikasi detail dan komplit kitchen set Umi Asmadi adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Oke Budi Luhur Lovers, cukup sekian video dari kami. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Nantikan video-video kami berikutnya. Salam berkah, berlimpah, bahagia, dan sejahtera. Sukses selalu! Salam sukses selalu Budi Luhur Lovers dimanapun berada. See you in the next video!